Pemirsa apa kabar, saya Santina membawakan walta berita PTS tanggal 6 Agustus. Harga sayuran tetap tinggi karena tanaman sayuran daun rusak pasca Typhoon Gaimi. Misalnya harga daun kemangi telah meronjak lebih dari 3 kali lipat. Kantor Administrasi Pasar Pemerintah Kota Taipei akan meruncurkan penyerulan sayur harga murah gelombang kedua mulai hari ini. Setelah bahan makanan dibalut tepung, penggorengan dengan minyak panas dipersiapkan. Pemilik kedaya ayam renyah Taiwan ini merasakan melonjakan harga bahan makanan dengan sangat jelas. Daun kemangi yang biasa digunakan untuk pelengkap gorengan, harganya telah naik lebih dari 3 kali lipat dibandingkan dengan sebelum Typhoon datang, dan semakin sulit didapatkan. Di pasar, tomat yang sebesar telapak tangan harganya sekitar 15 dolar per buah, sementara satu bungkus sayuran hijau seharga 30 dolar. Ukurannya pun jelas terlihat menyusut. Pembeli yang datang merasa sulit untuk memilih karena harganya yang tinggi. Harga sayuran pasca badai belum stabil. Paprika warna-warni harganya naik lebih dari 97 persen sebelum bencana, dan beberapa sayuran hijau lainnya mengalami kenaikan lebih dari 300 persen. Menurut data dari TAPMC, harga rata-rata sayuran naik dari 37,3 dolar per kilogram sulung badai menjadi 48,9 dolar per kilogram pada Jumat lalu. Volume transaksi juga menurun drastis. Kantor administrasi pasar kota Taipei menyatakan bahwa mulai minggu ini selama lima hari berturut-turut, mereka akan menyalurkan sekitar 47 ton sayuran murah ke jalur distribusi supermarket. Jika cuaca stabil dan pemulaian sayuran berjalan lancar, harga sayuran diperkirakan mulai stabil pada minggu depan. Hujan deras yang digandeng oleh Typhoon Gaimi beberapa waktu lalu menyebabkan banjir di berbagai daerah. Dua kasus melioidosis yang terkonfirmasi di Tainan baru-baru ini diduga disebabkan oleh kontak luka kulit, menghirup atau menelan benda atau air yang tercemar. Typhoon Gaimi yang membawa curah hujan tinggi menyebabkan banjir parah di wilayah tengah dan selatan Taiwan setelah air surut, lima air, rumpur, atau sampah akibat bencana menyulitkan masyarakat saat bersih-bersih. Baru-baru ini, dua kasus penyakit melioidosis dilaporkan di fasilitas medis di kota Tainan yang diduga disebabkan oleh kontak dengan tanah atau air yang terkontaminasi. Sebagai besar genjala melioidosis tidak terlihat jelas dan sering diabaikan sebagai genjala flus mata. Dokter mengingatkan agar memerhatikan genjala-genjala berikut ini. Dokter menekankan bahwa kasus melioidosis tidak banyak terjadi, meskipun sebelumnya pernah terjadi wabah setelah bencana angin ketika masyarakat membersihkan rumah mereka. Oleh karena itu, dokter juga mengingatkan warga untuk selalu memakai sepatu bud, sarung tangan tahan air, dan masker saat membersihkan rumah. Jika terkena tanah atau air yang terkontaminasi, segera bersihkan untuk menghindari infeksi pada luka. Paspol Taiwan menikmati perlakuan istimewa bebas visa di banyak negara, namun jumlah negara yang memberikan fasilitas tersebut telah turun dari 171 menjadi 166 negara sejak akhir tahun lalu hingga April tahun ini. Kementerian Luar Negeri tidak menutup kemungkinan hal ini terkait dengan tekanan dari Tiongkok. Kementerian Luar Negeri atau MOFA menyatakan bahwa Botswana di Afrika menghapus opsi Taiwan dari sistem e-visa karena tekanan Tiongkok. Sedangkan korumpia mengumumkan melakukan penyesuaian perlakuan visa untuk beberapa negara pada tahun lalu dan pemegang paspol Taiwan tidak lagi menikmati pembebasan visa. Hal ini juga diduga disebabkan oleh tekanan Tiongkok. Menurut statistik hingga akhir tahun lalu, negara atau wilayah yang memberikan akses bebas visa kepada Taiwan mencapai 171 negara. Rekord tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Namun hingga akhir April tahun ini, jumlah tersebut menurun menjadi 166 negara. Baterai motor listrik yang diisi ulang di dalam rumah seorang wanita Kaohsiung pada tadi malam mendadak berasap, terbakar, dan menyebabkan kebakaran. Pengusaha motor listrik mengingatkan jika baterai telah mendekati batas masa pakai, menggemung atau berbau menandai baterai tersebut telah bermasalah dan harus segera melakukan pemeriharaan untuk menjamin keamanan. Baterai yang terbakar dan meleleh menjadi pemandangan yang merikan. Pada tanggal 5 malam, terjadi kebakaran di sebuah gerung di Kaohsiung karena seorang wanita yang mengisi dari baterai litium sepeda motor listrik yang di dalam rumah. Ketika pengesian mencapai setengah, baterai mulai mengeluarkan asap dan terbakar, menyebabkan anak-anak yang mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit. Pengusaha mengatakan bahwa baterai sepeda motor listrik dapat dibeli secara daring. Tetapi jika membeli baterai berkualitas rendah, meskipun harganya mungkin lebih murah beberapa ribu dolar, kualitasnya mungkin tidak terjamin. Selain itu, mur pakai baterai biasanya 3-4 tahun. Penuhahan atau benturan juga dapat menyebabkan kebakaran. Jika terdapat kerusakan atau bekas benturan pada cangkang baterai, ataupun jika baterai mengembung atau berbau tidak sedap, mungkin ada masalah pada baterai. Jika hal tersebut ditemui, masyarakat diingatkan untuk segera membawa kendaraan ke pabrik atau bengkel profesional untuk melakukan pemeriksaan. Bulan Agustus hingga September adalah musim bunga liri kuning di gunung Cike di Yili, Hualien. Saat ini, bunga-bunga telah meker sempurna. Namun, kabar jalan pegunungan terputus atau berbahaya akibat haifun gaimi menyebabkan pembataran pesanan kamal. Petani lokal dan pengusaha penginapan menjelaskan bahwa jalan pegunungan aman-aman saja. Sekarang adalah musim bunga liri kuning di gunung Cike, Hualien. Namun, lautan bunga oranya yang bermekeran ini menunggu tamu yang tak datang. Hal ini disebabkan wisatawan yang memesan kamar penginapan membatalkan pesanannya karena mendengar kabar jalan menuju gunung Cike terputus oleh taifun gaimi dan daerah pegunungan adalah area berbahaya. Petani bunga liri kuning merana karena tidak tahu harus menjual bunga liri yang dipanen kepada siapa. Pemda setempat mengatakan industri pariwisata Hualien banyak terimbas oleh gempa bumi 3 April dan taifun gaimi tetapi kawasan selatan Hualien tidak terdampak oleh kedua bencana tersebut dan jarang terputus hanyalah kabar burung belaka. Para peminister sekalian, sekian waktu berita PTS. Selanjutnya, malik kita saksikan Barap Kerbau Thailand. Kita selalu lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!